Jadi ziarah ke makamnya wali itu tujuannya merayu wali-wali Allah yang ada di makam tersebut Jadi merayu wali-wali Allah untuk menyampaikan doa kita kepada Allah Itu menurut pemahamannya Ning Umilailah Tawasul itu bukan menjadikan orang perantara, bukan Tawasul itu bukan menjadikan orang perantara, bukan kata Bu Yahya Bukan menjadikan orang perantara ya kalau kita kepada presiden susah lewat ini Kepalurah siwat lewat bulurah, lewat anaknya Ini kan urusan dengan manusia, tapi dengan Allah enggak kita bisa langsung Tawasul yang dilarang, ini masih pertanyaan pertama tadi ya Tawasul adalah dua macam yang dibolehkan dan dilarang Yang dilarang adalah yakni dengan memohon kepada orang-orang mati Dan meminta mereka untuk memenuhi kebutuhan kita Seperti yang terjadi di masa sekarang ini Perbuatan seperti ini termasuk syirik besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada video viral lagi-lagi dari Ning Umilailah ya Yang menjelaskan tentang Tawasul Coba kita simak dulu nih videonya Ziarah ke makamnya wali gitu ya Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya Tapi apa? Ngerayu Bahai walinya Allah Tolonglah bilangkan ke Allah Ngeten Dungo Jadi itu namanya Tawasul Paham gak? Coba saya ulang lagi ya videonya biar jelas ya Ziarah ke makamnya walinya Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya Tapi apa? Ngerayu Jadi ziarah ke makamnya wali itu Tujuannya merayu wali-wali Allah Yang ada di makam tersebut Bahai walinya Allah Tolonglah bilangkan ke Allah Ngeten Dungo Jadi itu namanya Tawasul Jadi merayu wali-walinya Allah Untuk menyampaikan doa kita kepada Allah Itu menurut pemahamannya Ning umi Layla Jadi pemahamannya ning umi Layla itu Kalau ada orang yang pengen kaya raya Hidupnya makmur Berkecukupan Sehat Sejahtera Datang ke makam wali-wali Allah Minta tolong kepada wali-wali Allah Yang ada di makam itu Untuk sampaikan doanya kepada Allah SWT Kurang lebih contoh aktivitasnya seperti ini Banyak orang yang Karena salah memahami Tawasul Akhirnya berujung Meminta-minta kepada kuburan Akhirnya berujung menyembah-nyembah kuburan Akar persoalannya adalah Mereka memaknai Tawasul itu adalah perantara Meminta tolong kepada orang yang sudah mati itu Yang dianggap mulia Untuk menyampaikan doanya kepada Allah SWT Ya persis seperti apa yang dikatakan ning umi Layla tadi Nah kalau pemahamannya begitu ya sudah pasti Akan menjadikan kuburan Tempat meminta-minta Karena pemahamannya Tawasul adalah perantara Untuk menyampaikan doa kepada Allah SWT Dan yang lebih fatalnya lagi Perantara yang dimaksud disini adalah orang yang sudah meninggal dunia Sehingga berdoanya Ya di samping makam tersebut Coba kita simak nih video penjelasan dari Bu Yahya Mengenai orang-orang yang salah dalam memahami Tawasul Dianggap sebagai perantara doa Dan yang dianggap perantara disini adalah orang yang sudah meninggal dunia Simak baik-baik video berikut ini teman-teman Tawasul itu bukan menjadikan orang perantara Bukan Tawasul itu bukan menjadikan orang perantara Bukan kata Bu Yahya Bukan menjadikan orang perantara ya Kalau kita kepada presiden susah lewat ini Kepalurah siwat lewat bulurah Lewat anaknya Ini kan urusan dengan manusia Ya ini salah satu hal yang sering diucapkan juga ya Oleh orang-orang yang menganggap bahwa Tawasul itu perantara Mengatakan ya layaknya Seperti orang mau menghadap presiden Kan gak bisa kita langsung menghadap presiden Pasti melalui menterinya Nah ini urusan manusia Tapi kalau urusannya dengan Allah Gak begitu teman-teman ya Tapi dengan Allah gak kita bisa langsung Jadi tawasul itu bukan menjadikan orang mati sebagai perantara doa Ada tiga tawasul yang diperbolehkan menurut syariat agama Islam Yang pertama adalah bertawasul dengan asma Allah Dengan nama-nama Allah Yang kedua bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan Yang ketiga bertawasul dengan orang-orang soleh Tetapi syaratnya orang soleh itu masih hidup Tawasul yang dilarang Ini masih pertanyaan pertama tadi ya Tawasul adalah dua macam yang dibolehkan dan dilarang Yang dilarang adalah Yakni dengan memohon kepada orang-orang mati Dan meminta mereka untuk memenuhi kebutuhan kita Seperti yang terjadi di masa sekarang ini Perbuatan seperti ini termasuk syirik besar Datang ke kuburan meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia Dengan dalih bertawasul ini adalah perbuatan syirik akbar Ingat teman-teman Orang yang mati membawa dosa kesyirikan akbar Dia akan kekal di neraka Tidak ada ampunan lagi baginya orang-orang yang mati Dalam membawa dosa kesyirikan akbar Ini adalah janji Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48 Bahwa orang yang mati membawa dosa kesyirikan akbar Itu sudah pasti akan kekal di neraka Hukuman yang paling berat di neraka itu bukan api nerakanya teman-teman Bukan ditusuk pakai besi yang panas Bukan itu Hukuman yang paling berat di neraka adalah Kekal di dalamnya Maka tinggalkanlah perbuatan kesyirikan akbar itu Ziarah kubur ya silahkan ziarah kubur Tapi bukan untuk meminta-minta kepada orang yang ada di dalam kuburan itu Karena menganggap orang itu mulia dan lain sebagainya Dan silahkan saja minta didoakan kepada orang-orang soleh Kepada kiai, kepada ulama ini, ulama itu Tapi yang masih hidup Ngapain cari orang-orang soleh yang sudah mati Lalu minta didoakan sama orang soleh yang sudah mati itu Teman-teman Orang yang meninggal dunia itu kan ruhnya yang masih hidup Jasadnya sudah mati Ruh ini adalah perkara goib teman-teman Dan meminta kepada perkara goib hanya diperbolehkan kepada Allah SWT Jadi hanya ada satu perkara goib yang kita boleh minta tolong kepadanya Bermunajat kepadanya yaitu kepada Allah SWT Karena permintaan kepada hal yang goib itu jatuhnya kan jadi doa teman-teman Dan tidak ada hal yang boleh kita minta berupa doa kepadanya Selain kepada Allah SWT Apalagi kalau mintanya kepada mayid yang ada di kuburan Wah ini terlarang sekali teman-teman Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah itu melaknat orang Yahudi dan Nasrani Karena mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah Ataupun masjid Makanya datang ke kuburan itu ya cukup berziarah kubur saja teman-teman Cukup untuk itu saja Jangan dijadikan tempat untuk memohon-mohon berdoa kepada kuburan Ingat ya saya ulang lagi Yang mengerikan di neraka itu bukan api nerakanya Tetapi yang paling mengerikan di neraka itu kekal di dalamnya Kita akan ketemu lagi di video berikutnya Mohon maaf jika ada kata yang salah Subscribe dan juga loncengnya di tekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton